Lati Australia U16, singgung peran Sintayong, ALC dukung timnas lolos Piala Dunia, catatan superior timnas Indonesia U16 usai bungkam Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Singgung Sintayong, pelatih Australia U16 sebut pengaruh timnas senior. Fakta menarik terungkap usai pelatih timnas U16 Australia Brett Maloney. Mengakui ada kemiripan dengan gaya main timnas Indonesia senior dan timnas U16 Indonesia yang dilatih Nova Arianto. Sebagaimana diketahui, Brett Maloney adalah sosok yang pernah berhadapan dengan dua pelatih timnas Indonesia Sintayong dan Dova Arianto. Brett Maloney pernah melawan tim Sintayong saat masih jadi pelatih timnas U23 Malaysia DC Games 2021 lalu. Kala itu timnas U23 Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong menang via adu penalti atas Malaysia Aswan Brett Maloney di perebutan medali perunggu. Dua tahun berselang, Brett Maloney bertemu anak didik Sintayong Nova Arianto, yakni sebagai juru taktik timnas U16 Indonesia. Pelatih 52 tahun itu melihat pengaruh pendekatan yang dilakukan Sintayong di timnas Indonesia senior menurun ke timnas U16 Indonesia Aswan Nova Arianto. Pelatih berusia 52 tahun tersebut melihat timnas Indonesia kini telah memainkan sepak bola positif, sehingga ia berkesimpulan secara keseluruhan semua level timnas Indonesia sedang meningkat. Sangat bagus, Indonesia meningkat pesat seiring waktu. Saya melihat juga mereka di beberapa turnamen terkini, semua level senior di bawah Sintayong sangat bagus. Dan saya pikir itu terbawa hingga level junior. Ujar Brett Maloney Menariknya timnas U16 Indonesia akan bertemu Australia lagi di kualifikasi Piala Asia U17 2025 Oktober mendatang. Di level senior, timnas Indonesia pun akan berhadapan dengan Australia, yakni di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Brett Maloney melihat sisi baik dari seringnya pertemuan antara Australia dan Indonesia di berbagai level turnamen ini. Catatan Superior Timnas Indonesia U16 Usai Bungkam Vietnam Pertama, Belum Pernah Kalah Dari Vietnam Timnas Indonesia U16 belum pernah telan kekalahan dari Vietnam di ajang Piala AFF U16. Sejak tahun 2010 lalu, tercatat skuad Garuda Asia sudah enam kali bertemu dengan Vietnam dan mampu menang lima kali. Terakhir kali timnas Indonesia U16 kalah dari Vietnam terjadi di tahun 2010, di mana skuad Garuda Asia kalah tipis 1-0 di penyisian grup. Bahkan, dalam tiga edisi beruntun, 2019, 2022, dan 2024, timnas Indonesia selalu berhasil mengalahkan Vietnam di fase knockout, termasuk di final Piala AFF U16 2022 lalu. Kedua, Kekalahan Terbesar Vietnam Timnas Indonesia U16 berhasil membuat Vietnam alami kekalahan terbesar di Piala AFF U16 sejak 2011. Seperti diketahui, Vietnam merupakan salah satu tim langganan juara di ajang Piala AFF U16 ini. Sebab, mampu tiga kali menjadi juara, dua kali menjadi runner-up, serta dua kali finish di urutan ketiga. Meski begitu, timnas Indonesia mampu membuat Vietnam merasakan mimpi buruk di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 kali ini, dengan kalah telak 5-0. Terakhir kali, Vietnam merasakan kekalahan dengan margin sebesar itu terjadi pada Piala AFF U16 lalu. Tepatnya, saat dikalahkan Singapura juga dengan skor 5-0 di penyisian grup. Ketiga, Goal Terbanyak Timnas Indonesia Catatan Goal Timnas Indonesia U16 sangat fantastis dan mampu menembus 20 gol di Piala AFF U16 2024. Secara regis, squad Aswanova Arianto mampu lesakan 13 gol, yakni selapa bebak penyisian grup, kemudian menambah dua gol di semifinal, puncaknya di perebutan tempat ketiga. Garuda Asia menambah lima gol lagi dan membuat mereka jadi tim dengan produktivitas gol paling banyak, bersama dengan Australia dalam sejarahnya. Timnas Indonesia sendiri terakhir kali mampu mencetak 20 gol lebih di Piala AFF U16 terjadi pada tahun 2018. Soroti Fanatisme Supporter, ALC dukung Timnas lolos Piala Dunia Datang sebagai perwakilan Asia Tenggara, Timnas Indonesia akan menjalani lega sengit selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun, ambisi membawa nama Indonesia lebih jauh tentu membuat semua pemain siap habis-habisan. Apalagi Sintayong baru mendapatkan perpanjangan kontrak setelah sukses membangun squad yang cukup solid. ASEAN Football Confederation atau AOC baru-baru ini pun turut memberikan atensinya pada pentrok timnas Indonesia versus Australia yang bakal pada 10 September mendatang. Australia menjadi lawan pertama yang dijamu squad Garuda di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya Jawa Timur. Namun sebelum itu, tim asuan Sintayong dijadwalkan tandang ke Markas Arab Saudi terlebih dahulu. Federasi Sepak Bola tertinggi di Asia itu juga menyoroti para pendukung timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa supporter bakal hadir memadari tribun dalam jumlah yang cukup besar yakni untuk mengirim suntikan moral kepada seluruh pemain. Pernyataan tersebut bukan hal yang keliru. Menyusul fanatisme masyarakat terhadap sepak bola, terutama timnas Indonesia yang kini semakin menunjukkan peningkatan kemampuan secara pesat dan membanggakan. Seperti ketika menghadapi Filipina, contohnya, supporter Tanah Air berhasil memecahkan rekor penonton terbanyak dari 108 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tampil sebagai debutan dan salah satu tim yang memiliki peringkat FIFA terendah, namun timnas Indonesia disebut akan mencoba mempertontonkan kebolehannya di hadapan para Raja Asia sesungguhnya. Timnas Indonesia Swan Sintayong hanya dikalahkan oleh juara grup Irak di babak kedua dan kini akan mencoba menunjukkan eksistensinya di grup yang diuni oleh tim-tim besar seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meskipun masih jadi salah satu tim dengan peringkat rendah di babak kualifikasi, imbuhnya. Diketahui bahwa pasukan merah putih yang merupakan satu-satunya wakil dari Asia Tenggara memang tak begitu diunggulkan. Berada dalam posisi buncit, squad Geruda bisa dikatakan menjadi warna baru, yakni dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026. Bersama pelatih Sintayong, telah menemani timnas Indonesia mencetak berbagai sejarah baru. Tentu besar harapan agar dapat memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Terima kasih telah menonton!